Halo guys semuanya, kembali dengan saya Sebelum saya melanjutkan video ini, silahkan klik like, komen, dan subscribe di bawah guys Nah, sore ini kita mau mandi ikan murai batu yang kita jodohkan guys Nah ini, pasti saya sekat kadang ya, kadang saya buka, kadang saya sekat Kalau saya pergi biasanya saya sekat, cuman kalau saya di rumah ya enggak Kadang dia masih nyerang guys, karena kadang dia emosi lihat atau dengar burung bunyi Atau lihat burung, nah dia emosi dia ngelampiaskannya ke betinanya guys Jadi, untuk jaga-jaga, kita sekat kalau saya pergi guys Nah, mungkin teman-teman juga banyak bertanya ya Bagaimana sih sekarang perkembangannya si anakan murai batu Nah ini dia guys Nih, udah mulai makan sendiri guys ya Yang ini liar-liar guys, enggak seperti yang kemarin ya Yang kemarin itu jinak karena satu-satunya ya Ini liar-liar Ini pernah lepas, terbangnya udah tinggi nih guys Udah mulai makan sendiri guys Nih, kalau mau lihat dari dekat Bisa Nah ini guys Tuh liar-liar ya Biasanya konsumen suka yang liar-liar guys Nggak tahu apa alasannya itu guys Yang pasti burung liar itu biasanya dia Belum saya bersihkan karena sibuk aja ini guys Tuh Oke, kita kembali ke Ngurai yang kita jodohkan guys Tuh, dekat-dekat guys ya Nah ini kadang dekat Nanti kadang dia tarung ini guys Bukan tarung sih Diajar malah si betinanya Nah ini tadi Hutannya malah udah bunyi nih guys Jantan yang hutan Tuh ya Nah mungkin teman-teman bertanya Kenapa gembung-gembung ini Apa, kayak burung lesu-lusu semua Iya namanya masih masa Apa ya namanya ya Masa Di didik ini guys Pendidikan lah jatuhnya ya Pendidikan Nah, jadi Dia lemas karena Makanya pur Dan ini kadang saya puasain guys Saya buat puasa dia guys Sampai kelaparan Ini pur hijau Saya kasih Merek bebas Nah, jadi Makanya bulunya seperti ini ya Agak gembung-gembung semua ini ya Kayak burung sakit ya Saya sengaja juga Biar dia terbiasa dengan manusia guys Jadi kalau terbiasa dengan manusia Kan Burung cepat adaptasi dengan kandang Dan kemudian Kalau kita ngasih makannya Dia juga gak masalah ya Kalau ini tangkaran Ya Ini padahal yang hutannya Bukan main kesinnya guys Ini saya pegang terus kemarin Asal dia liar-liar Saya pegang Terus agak Saya pegang Satu menit, dua menit Nah, kemudian saya lepaskan lagi Itu juga betina yang belakang itu Itu hutan ya Itu hutan ya Asli hutannya tuh Gesitnya beda guys ya Ini gesit juga ini Ini jantanannya Gembung-gembung ya Ya, kalau burung namanya Gak fit ya gini guys Gembung Gak bergairah Kita lihat ini juga Kurang semangat ya Cuman gak apa-apa Ini namanya tahap ya Ya, orang pendidikan kan gitu Semuanya ya Mau pendidikan apa aja Pasti lemas-lemas Semuanya guys Disiksa guys Asal jangan sampai Membuat kekerasan pada binatang Atau hewan ya Itu sangat tidak dianjurkan Mendidik bukan berarti Kita mengeras-ngerasin ya Tapi Dalam artian kita mendidik itu Supaya burung Beradaptasi dengan manusia Dengan cara Kalau dia lapar kan Jadi gini guys Jadi kalau saya angkat makanannya Puasa dia kan Jadi pagi itu saya gak kasih makan Pagi-pagi saya cabut Sampai siang Nanti baru dikasih makan Nah, itu kenapa Gak saya kasih makan Nah, itu supaya Dia ini jinak guys Jadi kan Dia sudah lemas Otomatis Lihat jangkrik itu Dia langsung ngejar guys Nah, ini bukan main giresnya kan Kalau kalian tidak percaya Akan saya ambil jangkrik ya Jatuh Seprotannya guys Jadi sore-sore gini Enak Jadi jangkriknya lagi Diambilin adik saya Ya Disitulah Aduh gak Ini kita mandikan guys Nah Saat penjodohan ini Sangat penting Untuk memandikan burung ya Kenapa? Karena Burung itu Mandi itu Bikin dia segar guys Bikin dia segar Nah Nanti burung juga Lama-lama bakal jinak Kalau sering dimandikan Ini kemarin gira semua guys Gak ada yang mau disiram Ini kan udah mulai mau ya Udah mulai mau disiram Sebentar guys Tuh Tuh yang hutan Ekornya banyak saya cabut ya Itu tinggal Jadi kayak gitu ekornya ya Kita mandikan Biar dia Segar dan ceria lagi guys Ya samalah Kita kan Kalau mandikan Jadi segar lagi ya Apalagi kalau dimandikan Kan lagi Lebih Ini dia Lebih Bisa cepat adaptasi Dengan kita guys Jadi gitu Nah kalau bisa itu Mandinya pakai keramba Lebih bagus juga itu guys Di keramba Kita bantu semprot juga dulu Kemudian baru kita siram Nah nanti kalau dia Di keramba itu kan Otomatis kan bawahnya itu Langsung Ini ya Langsung air ya Kalau ini kan Kalau saya kasih cepu kan Kadang dia gak mau guys Tapi kalau langsung air itu Di keramba Kita siram dia mandi Biasanya guys Ini malah yang tangkaran Yang liar-liar takut air Ini guys Nah Jadi kalau Burung Kalau dimandikan dia Jadi segar guys Tuh Ya Kalau pakai keramba Lebih bagus ya Apalagi kalau dia udah mandi Berdua Wah itu cepat Itu jodohnya Biasanya guys Sering dia mandi berdua Lama-lama Akur Karena kan kalau burung Nah tuh lihat guys Oh kalau ini Enggak ya Kalau ini Semuanya Tangkaran ya Tangkaran semua Tuh Tuh Kadang masih Masih merebut Punya si butina ya Nah ini Beda Tuh Tuh yang Ringan Ini yang jantan Ini yang jantannya Ini dingin ini Coba Nah itu yang Ini kita coba kasih ya Tuh yang hutan Tuh yang indukan hutan yang ngambil guys Tuh indukan hutan Nah yang jantan Ngambil ya Tangan adik saya tadi Kalau ini sebenarnya Langsung masuk Bisa Cuman ya kita Mengadaptasikan dulu Apa Biar dia adaptasi dulu Dengan manusia Tuh ya Dia langsung ambil ya Kenapa Karena saya kemarin Baru lewat di pinggir kandang aja Dia udah Gerbek-gerbek semua Udah Perhamburan terbangnya guys Ya pikir saya Gimana dia mau Ini Apa Produksi Ya produksi nanti Pasti dia bakal Bunuh Anakannya Atau buang telur Bahkan kalau Udah buat sarang Udah bulat Malah dia cek-acak lagi guys Nah kita Menghindarin itu guys Karena Kandang saya ini Semuanya Gak ada yang Terbuka Eh gak ada yang tertutup ya Ini terbuka semua Ada ramnya semua Otomatis Dia bakal lihat Lingkungan luar Kecuali kita buat kandang Yang memang tertutup Jadi Memang aman ya Guys Ini bagi yang Lagi Yang menonton Lagi masuk penjodohan Ini guys Seperti ini ya Ya gak harus ngikut Seperti ini Kalau penjodohan itu Banyak ya Tengnya Cuman saya memang Lebih bagus Cara dididik Seperti ini guys Daripada Sistem tempel kandang Dalam kandang Sangkar itu Lama ya Prosesnya Memang ada Jenis burung Yang cepat Yang di Apa namanya Dijodohkan Seperti itu Cuman Kebanyakan ya Burung ini Lebih bagus Seperti ini Otomatis Dia langsung Adaptasi Dengan manusia Dan bisa Cepat jodoh Juga guys Tapi kalau memang Burungnya Dari tangkaran Yang gak masalah Sih Kalau bagi saya Cuman ini kan Saya Hutan ya Ini yang Dua ekor Betina Yang satu Ini Hutan Kemudian jantannya Hutan Tapi udah Bunyi-bunyi Tadi guys Di dalam Udah Bunyi Udah Berani Bunyi ya Ngercik Ngercik Cik 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 Itu kan Menandakan Burung Udah Terpikir Dia Apa Namanya Lingkungan Biasanya kan Kalau stress Itu Diam Seribu Bahasa Itu dia Gak Mikir Lingkungan Dia Stress Itu guys Tuan Akan Udah Mulai Akan Sendiri Udah mulai Nyetok-nyetok Itu Lebih berbeda Dari yang Kemarin Kalau kemarin Itu Totor Orangnya Lebih 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 Banyak Oke Cukup Sekian Dulu Video Saya Sore Hari Ini Jangan Lupa Comment Like Dan Subscribe Di bawah Ikuti Terus Video Saya Agar Tahu Bagaimana Perkembangan Murai Batu Di tempat Saya Dan Kita Akan Membahas Seputar Ternak Murai Batu Dan Murai Batu Hutan Di sini Oke Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh